Komisi 3 DPR RI mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pelaku pembakar hutan karena hal tersebut telah merusak ekosistem dan tatanan lingkungan hidup di Indonesia. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya beserta jajarannya baru-baru ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan kementerian dan lembaga terkait harus menyamakan persepsi dan saling bekerjasama dalam penanganan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, Aparat Penangka Hukum, Pemerintah Provinsinya, maupun Aktivis Lingkungan, bahkan perusahaan-perusahaan pengharap itu. Mereka harus sadar betul bahwa mereka bukan hanya mengambil keuntungan dari perambahan hutan atau pengelolaan hutan tersebut, tapi juga harus memperhatikan lingkungan, dampaknya, dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin mengatakan penindakan kepada para pelaku pembakar hutan harus tegas dengan menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjadi tugas tanggung jawab di bawah Kementerian-Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian juga Kepolisian dan Kejaksaan itu, untuk bisa bekerjasama secara integrated, untuk menyatukan visi, untuk menegakkan aturan hukum itu secara tegas. Sehingga ini bagaimana teman-teman yang ada di lapangan tentu aparat penegak hukum untuk bisa melakukan ini secara konsisten, secara simultan, dan secara berkelanjutan, sustainable.